Intro Demi panjar Kenapa Allah bersumpah Dengan satu keadaan Kalau hari itu dia kasih gelar Ya umwal Dengan sifatnya Aku ala jawab malu Ya umwal Tapi kalau masa Wal fadri wal azri Itu apa Tetapi gak mungkin Allah bersumpah Kalau tidak ada Kalau tidak ada sesuatu istimewa disana Ternyata setelah dianalisa oleh ulama kumpul Para mereka ulama itu Itu apa Ternyata fadari itu apa Akan memecahkan belaknya Dia tampil siang itu Supaya Malu Pecah kotak Wal fadri Sebagaimana Supaya Terluang Walahiyahin asyri Bagi orang-orang Terluang perhatian Raih ini Pakai baju supaya Tampil Di tengah-tengah Umat Majelis Zikri ini Dengan program-program Yang bisa Kaku tanpa pedang Bisa selesai Tanpa biaya Sebagaimana Siang Mengecah Menyaput kotak Itu malam Lampu Kira-kira Keblekuan Tidak berguna Kalau siang Jangan Kena Dengan sinar matahari Diluas Saja Sinar matahari Sampai disini Berlihat Semun Ini Yang 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 Dihikan Di Majelis Zikri Itu Orang-orang Yang Bersifat Pajar Pajar Mendahului Daripada Duhak Pajar Lebih Mendahului Daripada Duhak Makanya Allah Subhanahu Al-Fatihah Berlaku Pajar Oleh Soal Itu Jawa Sekali Al-Murahiyah Baik Bagi Kita Mari Kita Terbit Di tengah-tengah Masyarakat Kalau Pelunggung Menjadi Seorang Terpilih Di Majelis Zikri Berarti Pelunggung Dilihat Kemampuannya Oleh Sebab Itu Terbit Orang-orang Tasawab Di bawah Kerajaan Seleparan Dulu Dengan Cahaya Tasawab Melihat Akan Ada Bulan Sabit Dan Bintang Terbit Timur Timur Dan Bulan Bintang Ini Akan Terbit Dari Darahna Datuk Serparan Maka Keturunan Darok Moya Meninikati Datuk Serparan Selalu Membuat Bulan Bintang Mana Dia Anahi Mana Dia Anahi Ternyata Bulan Bintang Itu Diawalikan Di Masjid Kota Raja Tahu Tahu Terbitnya Dari Timur Siapa Itu Bapak Ola Nasir Bapak Ola Nasir Sejak Zaman Datuk Serbar Sudah Ada Sanda Yang Berbit Bulan Bintang Ini Oh 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 Oh